Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Agus Guntoro didampingi ke Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang, Kolonel Laut Kesehatan Edwin M. Kamil meresmikan tiga ruangan keperawatan yang berada di Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Ketiga fasilitas yang baru selesai direnovasi masing-masing ialah PAF Sebetul atau Ruang Nifas, PAF Senoa atau Vika Bersalin, PAF Sekatung atau Ruang Keperawatan Bedah. Secara simbolis, Kadeskes AL mendanda tangani prasasti dan pengguntingan pita peresmian penggunaan ketiga pavilion tersebut. Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang merupakan rumah sakit tingkat 2 yang memiliki TNI Angkatan Laut dan telah terakreditasi paripurna. Memiliki tugas dan fungsi sebagai rumah sakit tujukan TNI untuk wilayah Kepulauan Riau. Untuk itu, Rumkital Dr. Mediato Suratani dituntut mampu memberikan layanan kesehatan terbaik dan profesional yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya manusia saja, namun juga sarana dan prasarna menunjang kesehatan yang sangat berperan dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan. Kini Rumkital Dr. Mediato Suratani telah memiliki ruang keperawatan bedah dengan total kapasitas 18 tempat tidur, ruang nifas dengan total kapasitas 12 tempat tidur, 8 box bayi, ruang vika atau bersalin 5 tempat tidur. Ketiga ruangan yang telah direnovasi dengan konsep mengutamakan kenyamanan dilengkapi dengan peralatan medis penunjang, diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan akan pelayanan ruang keperawatan serta untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien di Rumkital Dr. Mediato Suratani. Jadi kunjungan saya kali ini ke Rumkital Dr. Mediato dalam rangka meresmikan renovasi ruangan pavilion Sekatung, Sebetul, dan Senoa. Hasil pembangunan renovasi ruangan ini adalah menggunakan anggaran dari ABBN yang dihasilkan oleh Rumkital Dr. Mediato tahun anggaran 2022. Kita melihat bahwa perkembangan dari Rumah Sakit Mediato ini sangat pesat sehubungan dengan rencana bahwa di wilayah Tanjung Mediato ini akan dibangun armada sehingga kesehatan TNI Angkatan Laut dalam hal ini tugasnya adalah mendukung keberadaan armada maka Rumah Sakit Dr. Mediato juga harus ikut berkembang harus ikut mendukung keberadaan dari armada kemudian tugas pokok dari Rumkital Dr. Mediato ini yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada prajurit baik prajurit TNI Angkatan Laut, prajurit TNI maupun purnawirawan dan masyarakat umum sehingga keberadaan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mediato ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Tanjung Binang Tampak hadir dalam perseguian tiga pavilion tersebut diantaranya Wakabin, Wakamed, Kapokli serta para kadap dan para kabak di lingkup Rumkital Dr. Mediato Suratani dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Rabanan Syah TV Kopri dari Kota Tanjung Binang mengabarkan